Hai Heo balik lagi semuanya Niko kita lanjutin project yang lama terbengkalai tidak dilanjutkan OSP 2017 karena pada banyak yang request pembahasan OSP yaudah udah Niko lanjutin yang OSP 2017 aja kali ya yang WSK 2019 nya dipending dulu atau nanti ya di sling-slingin aja kalau sempetnya yo nomor 11 OSP astronomi 2017 daya pisah resolution suatu teleskop dengan bukaan D dan panjang fokus F dapat ditingkatkan dengan cara apa Oke resolution resolusi atau ininya resolution angle teta ini ini adalah daya pisah ini menunjukkan seberapa bagus teleskop atau alat optik itu membedakan dua buah objek yang berdekatan lah bisa dibilang begitu jadi kalau dia makin kecil sudutnya ini berarti dia makin bisa membedakan dua buah objek secara detail makin bagus daya pisahnya ini ya sekali lagi tetanya makin kecil sudutnya makin kecil berarti makin bagus daya pisahnya karena dia bisa membedakan objek lebih detail kayak begini gambarnya oke nah teta ini rumusnya adalah 1,22 kali lambda per D nah lambdanya panjang gelombang ya D nya ini oke tapi inget teta ini berbanding terbalik dengan daya pisahnya ya so kalau boleh dibilang daya pisah udah nih ketulisin DP aja deh daya pisah begini ini kan kalau ini makin kecil ini makin besar gitu ya karena yang ditanya disini adalah untuk meningkatkan daya pisah berarti daya pisahnya makin besar berarti sudutnya makin kecil gitu ya berarti udah nih ketulisin segini ini sebanding dengan ini berbanding terbalik dengan ininya berarti daya pisah itu kalau mau dibalik berarti ini sebanding dengan D dan berbanding terbalik dengan lambda gitu ya so kalau mau cari daya pisahnya besar cari D nya besar atau cari lambdanya yang kecil oke A mengecilkan diameter teleskop nggak ada hubungannya B mengamati objek pada panjang gelombang lebih pendek nah ini dia ini mengecil ini membesar so betul the answer is B oke nggak hubungannya sama fokus juga sih jadi memang langsung dari sini aja itu aja quite simple see you on the next number selamat menikmati